Halo guys, selamat pagi Jadi hari ini saya mau berangkat Seminar proposal Seminar proposal itu penyampaian Proposal skripsi yang nanti akan Menjadi tujuan penelitian kita Siapa yang mau ikut saya? Ayo, ikut saya Kita berangkat pakai motor Trondol ya guys ya Dari Puro Daddy ke Semarang Maklum ya anak Orang miskin ini kayak gini Oke, sampai ketemu di Semarang Halo, jadi Ini yang aku mau menyiapkan Ini adalah Persiapan Mau Proposal skripsi Ujian Itu proposal skripsinya Ini udah aku masukkan Dan aku Siapkan laptop Untuk nanti presentasi Nah, tadi udah sampai Semarang Ini ke tempat Kostemen aku Jadi aku Siap-siap Di kostemen aku Sambil belajar sedikit tadi Nyiapin laptop Dandan Karena perjalanan Grop bukan Ke Semarang Itu Satu setengah jam Nah Jadinya aku Mampir ke temen Kos aku dulu Dandan Nyiapin barang-barangnya Dan Berangkat guys Tadi ini ya Jadinya aku pakai Motornya Kekakku Di penjemin Motor kakakku Naik Berangkat ke Kampus Waptopnya juga Di penjemin Kakakku Ya, gimana guys Guys Neng Neng Ini Youtube-youtube Aku ya Suka-suka aku ya Guys Oke Ini adalah Gedungku Kampus Fakultas Ekonomi Gandeng sama Fakultas Kedokteran Ya Oke Kita masuk Nanti Kita masuk Ruangan Ini Masuk ruangan Dikasih Tempat Kecil ya Ruangan 407 FE Ini Aku Persiapan Guys Udah Mandilah Udah Ganteng Dan Sambil Menunggu Dosen Kita Siapkan Lagi Laptopnya LCD Mic Dan Minum Minuman Dan Berkas Berkas Untuk Ujian Proposal Skripsi Dan Lain 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 Intinya Kalau kita Mau Ujian Proposal Atau Ujian Skripsi Semuanya Itu Harus Siap Tujuan Pengesetian Penutusan Masalah Dan Tujuan Masalah Nah Kira-kira Ini Satu Dua Tiga Empat Empat Dengan Empat Itu Ada Beda Yang Pertama Itu Tentang Produk Yang Kedua Tentang Harga Yang Ketiga Tentang Kualitas Pelayanan Yang Terempat Adalah Dari Beberapa Produk Yang Dimiliki Alus Kualitas Pelayanannya Nanti Berpengaruh Signifikan Terhadap Kekuasa Konsumen Atau Tidak Semua Cuma Tadi Yang Pertama Kamu Baca Ada 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 Membedakan Itu Yang Kamu Tidak Tulis Disini Yang Uji T Kamu Tidak Tulis Ada Ada Kata Kunci Yang Tidak Kunci Disini Yang Uji F Kamu Tulis Ada Kata Kunci Yang Membedakan Uji T Dan Uji F Tidak Baca Yang Uji T Yang Apa Yang Kata Kunci Yang Tulis Seberapa Jauh Pengaruh Satu Variable Independent Secara Individual Dalam Mengurangkan Variable Terikat Maksud Tangan Apa Nah Disitu Menerangkan Bahwa Pengaruh Variable Independent Secara Individual Dapat Menerangkan Variable Terikat Secara Secara Individual Itu yang Membedakan Kalau yang F Kalau yang F Disini Menurut Goza Witton 2016 Ketujuan Menunjukkan Apakah Semua Variable Bebas Yaitu X1 X2 Dan X3 Secara Simultan Atau Kesama Sama Mempunyai Pengaruh Terhadap Variable Terikat Yaitu Maksud Apa Bidanya Secaranya Itu Membedakan Secaranya Itu Dan X Maham Ah Guys Jadi Sampai Situ Dulu Tadi Ujian Skripsing Tadi Berjalannya PPT 20 Menit Terus Tanya Jawabnya Lumayan Panjang Alot Lumayan Alot Sama Pengujiku Tadi Nah Tadi Sudah Selesai Aku Ngajak Makan Temen Aku Sama Traktir Yang Ada Di Kos Temen Jadi Terima Kasih Sudah Nonton Video Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Tunggu Nanti Sidang Skripsi Selanjutnya Guys Oke Thank you Salam Wurah Hrk Tuh